Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Sevilla juara Liga Eropa musim 2019-2020 Sevilla sukses mengalahkan Inter Milan dengan skor ketat 3-2 dalam partai final Liga Eropa 2019-2020 Inter Milan sempat unggul terlebih dahulu lewat eksekusi penalti dari Romelu Lukaku Namun, 7 menit seusai gol dari Inter Milan Sevilla berhasil menyamakan kedudukan setelah Diong berhasil mencetak gol melalui sundulan di depan gawang Ia kemudian kembali menggetarkan gawang Inter Milan pada menit ke-3-3 3 menit berselang, Inter Milan kembali menyamakan kedudukan melalui gol dari Diego Godin Diego Carlos kemudian menjadi pahlawan kemenangan Sevilla berkat tembakan salto yang ia lepaskan di pertengahan babak kedua Berkat hasil ini, Sevilla meraih gelar juara Liga Eropa K-6 mereka sepanjang sejarah sekaligus meneruskan tren bagus Sevilla di ajang ini Hari Maguire ditangkap polisi di Yunani Kabar ditangkapnya Hari Maguire oleh kepolisian Yunani dibenarkan oleh pihak berwenang Kapten kesebelasan Manchester United itu akan dikenakan dakwaan dalam waktu dekat di kejaksaan negeri Syros Sebagai mana diberitakan, hari Maguire ditangkap usai terlibat keributan dengan polisi di Yunani Maguire diketahui sedang berlibur namun sebelum bentrok dengan polisi ia juga terlibat keributan dengan orang lain Menurut keterangan juru bicara polisi jajarannya berhasil melerai pertikaian antara Maguire dengan beberapa orang Namun, setelah keributan merda sang pemain dan rekannya justru memicu keributan dengan pihak berwenang Ketiga pelaku akan dijerat dengan dakwaan menyerang polisi dalam sidang di kejaksaan Manchester United sendiri sudah mengeluarkan pernyataan resmi dan siap mengikuti perkembangan kasus tersebut Aroma pesimis tercium dari pernyataan pelatih Inter Milan Antonio Conte Ia mengatakan bahwa timnya akan membuat perencanaan tentang masa depan meskipun dirinya tak lagi menduduki kursi kepelatian Pencapaian Conte di musim perdananya bersama dengan Inter Milan sendiri tidak bisa dikatakan buruk Ia berhasil membawa Inter Milan menduduki peringkat kedua klasmen akhir seri A dan mampu bersaing dengan Juventus di papan atas Selain itu, Conte juga membantu Inter Milan mencapai babak final liga Eropa Sayang, mereka gagal memenangkan ajang tersebut setelah kalah dari wakil Spanyol Sevilla dengan skor tipis 2-3 Conte sendiri tidak merasa perjalanannya dengan Inter Milan berlangsung buruk Meski berhasil memetik pengalaman positif Namun Conte mengaku ragu bahwa dirinya akan dipertahankan oleh manajemen Inter Milan untuk musim depan Juventus segera putus kontrak Higuain dan Kedira Revolusi yang diusung Andrea Pirlo bersama dengan Juventus bakal memakan korban dua orang pemain senior Kontrak Gonzalo Higuain dan Semi Kedira dikabarkan bakal diputus meskipun keduanya masih memiliki waktu satu musim lagi di Turin Kehadiran Pirlo diharapkan membawa angin segar bagi Juventus Squad yang dihuni sebagian besar pemain berusia 30 tahun itu dianggap sudah tidak lagi ideal Juventus ingin melakukan permajaan dengan melepas jumlah pemain senior Blaise Matuidi menjadi korban pertama yang dilepas ke Inter Miami Setelah Matuidi, dua pemain lain juga bakal ditendang Kedua sosok yang dimaksud adalah Gonzalo Higuain dan Semi Kedira yang akan didepak dari Turin Pemutusan kerjasama dengan Higuain dan Kedira memang tidak terlalu mengejutkan Keduanya memang sudah berusia di atas 30 tahun sehingga tidak cocok lagi dengan misi permajaan squad Chelsea selangkah lagi dapatkan Ben Chilwell Chelsea nampaknya akan segera mendapatkan pemain anyar dalam waktu dekat Beberapa laporan mengatakan jika klub asuhan Frank Lampard tersebut akan segera mendaratkan Ben Chilwell dari Leicester City Chilwell adalah salah satu pemain yang diminati oleh banyak klub raksasa Inggris Chelsea sendiri dikabarkan menjadi yang terdepan dalam perburuan sang pemain Setelah Lampard menginginkan perbaikan di sektor kiri pertahanan Sebelumnya, jurnalis Sky Sport Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Chelsea akan mendapatkan tanda tangan sang pemain dalam beberapa hari ke depan Selain itu, proses negosiasi saat ini hanya tinggal menyisakan beberapa detail saja Saat ini, Chelsea tengah memantau proses pemulihan cedera tumit yang sedang dialami oleh Chilwell Berdasarkan pemeriksaan, proses pemulihannya membutuhkan waktu 3 pekan lagi Gabung Arsenal, Willian targetkan juara Liga Champions Willian memiliki sebuah harapan besar saat bergabung dengan Arsenal Winger asal Brazil itu berharap bisa mengangkat trofi Liga Champions bersama dengan Arsenal Seperti diketahui, Willian merupakan pemain yang identik dengan Chelsea Winger berambut keribu itu sudah 7 tahun terakhir membela tim asal dan barat tersebut Namun minggu lalu, Willian mengambil keputusan besar dalam karirnya setelah ia memilih bergabung dengan rival The Blues Arsenal Willian mengaku senang bisa menjadi bagian dari Arsenal saat ini Willian menyebut bahwa salah satu capaian yang ingin ia raih bersama dengan The Gunners adalah memenangkan trofi Liga Champions Willian juga merasa optimis bahwa ia bisa bicara banyak bersama dengan Arsenal Ia meyakini bahwa dirinya bisa memberikan kontribusi besar bagi The Gunners meski usianya sudah tak lagi muda Hari Kane akan lewatkan pramusim bersama dengan Tottenham Tottenham Hotspur tengah mempersiapkan diri untuk melakukan pertandingan pramusim Guna menyambut Liga Inggris musim 2020-2021 Tottenham bahkan sudah menggelar latihan di pusat pelatihan klub mulai akhir pekan lalu Semua pemain Tottenham tampak hadir dalam latihan yang digelar oleh klub Akan tetapi, ada satu nama yang tidak hadir dalam sesi tersebut Sosok yang dimaksud adalah penyerang andalan klub Hari Kane Hari Kane tidak mengikuti persiapan pramusim karena masih menjalani masa karantina Hari Kane menjalani karantina tersebut karena ia dan keluarganya baru saja pulang dari liburan di Bahamas Oleh karenanya, begitu pulang ke Inggris, Kane diwajibkan untuk menjalani karantina selama 14 hari Dengan demikian, Hari Kane pun kemungkinan bisa kembali bergabung dengan squad Spurs pada beberapa waktu ke depan Tiago Silva akan beri kepastian pada Chelsea Akhir pekan ini, Tiago Silva akan melakoni salah satu pertandingan terpenting dalam karirnya yaitu final Liga Champions Sebab, Silva berpotensi meraih medali juara yang belum pernah ia menangkan sepanjang karirnya Akan tetapi, medali juara bukanlah satu-satunya faktor yang menjadikan laga final tersebut menjadi penting untuk sang back Usai pertandingan puncak tersebut, Silva akan memberikan Chelsea kepastian soal kepindahannya Seperti dilansir dari akun Twitter Fabrizio Romano, agen Tiago Silva sudah menawarkan sang pemain kepada Chelsea Pihak Chelsea sendiri menyambut positif tawaran tersebut dan siap mendatangkan Tiago Silva Silva sendiri sepertinya juga terbuka dengan gagasan tersebut Akan tetapi untuk saat ini ia enggan memberikan kepastian Silva lebih memilih untuk fokus ke final Liga Champions terlebih dahulu Manchester United segera dapatkan wonderkid Norwegia Pemain muda asal Norwegia, Isaac Hansen-Aren, telah resmi meninggalkan Tromsø Berdasarkan beberapa laporan, pria berumur 15 tahun tersebut akan bergabung dengan klub raksasa Premier League Manchester United Gol internasional sendiri melaporkan, jika Hansen-Aren sudah sepakat bergabung dengan Manchester United sejak beberapa bulan yang lalu Namun, pengumuman resmi soal kepergiannya dari Tromsø baru dirilis pada Sabtu ini Hansen-Aren mencatatkan penampilan perdananya di Tromsø saat ia berusia 15 tahun Secara total, ia telah mencatatkan 7 kali penampilan di kompetisi kasta tertinggi kedua di Norwegia Hansen-Aren bukanlah satu-satunya pemain muda yang direkrut MU pada musim panas ini United dikabarkan masih akan kedatangan pemain muda dengan prospek besar yaitu Marc Jurado dan Alvaro Fernandes Koeman akan kembalikan Griezmann dan Dion ke posisi terbaik Ronald Koeman mengungkap sedikit dari rencananya di Barcelona Hal itu adalah mengembalikan Antoine Griezmann dan Frankie Dion ke posisi terbaik mereka Griezmann belum menunjukkan sinar terang sejak bergabung dengan Barcelona Dari 48 penampilan di seluruh ajang, ia telah mencatatkan 15 gol Namun performanya dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi Torehan 15 gol tersebut menjadi pencapaian terburuk Griezmann dalam 7 musim terakhir di La Liga Pelatih baru Barcelona, Ronald Koeman, menilai jika Griezmann sejauh ini dimainkan di luar posisi terbaiknya Hal itu menyebabkan sang pemain kesulitan untuk tampil maksimal bersama dengan Barcelona Pemain lain yang dipastikan akan dikembalikan ke posisi terbaiknya adalah Frankie Dion Dion sejauh ini lebih banyak diturunkan sebagai gelandang tengah Alih-alih sebagai jangkar yang dinilai sebagai posisi terbaiknya Manchester City tertarik rekrut Jack Griez Manchester United memiliki pesaing baru untuk mendapatkan tanda tangan Jack Griez Playmaker Aston Villa itu diberitakan masuk dalam daftar belanja sang tetangga Manchester City di musim panas ini Memiliki kemampuan di atas rata-rata, Griez sejatinya telah dilirik oleh Manchester United MU kabarnya ingin memboyong sang playmaker ke Old Trafford Namun, The Athletic melansir bahwa MU memiliki pesaing untuk mendapatkan jasa Griez Manchester City disebut siap merekrut sang playmaker di musim panas ini Manchester City mencoba merekrut Griez karena mereka membutuhkan playmaker baru sebagai pengganti dari David Silva untuk musim depan Aston Villa sendiri membuka pintu bagi MU maupun City untuk mendapatkan jasa Griez di musim panas ini Mereka telah mematok harga sebesar 80 juta pon sterling untuk kapten mereka tersebut Tiga klub jadi tujuan realistis Lionel Messi Masa depan Lionel Messi di Barcelona semakin diragukan Messi sebelumnya sudah bertemu dengan pelatih anyar Barcelona Ronald Koeman Namun, hasil pembicaraan mengungkapkan bahwa Lapulga melihat masa depannya bukan di Barcelona Padahal, dalam jumpa pers perdananya, Ronald Koeman secara jelas berharap jika Lionel Messi akan bertahan di Barcelona Kini, Marka menyebut bahwa setidaknya ada tiga klub saat ini yang menjadi tujuan realistis untuk Lionel Messi Mereka adalah PSG, Inter Milan, dan Manchester City Saat ini, Messi sudah memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya Jika tak juga menandatangani kontrak baru, maka Barcelona terpaksa melepas Messi secara cuma-cuma Oleh karena itu, menjualnya di bursa transfer musim panas ini bisa menjadi solusi terbaiknya Namun, Barcelona harus menurunkan harga sang bintang terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!